Nah lor, ada berita pun nih lor, kita padahal Riko Ini ada berita kasus pembunuhan nih lor Kasus pembunuhan di daerah gang kapak, lorong kapak Jadi, Satres Krim Polres Tajambi berhasil membekuk dua pelaku pembunuhan di lorong kapak RT30 Kebonhandil Kecamatan Jelutung, Kota Jambis Selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti Seko stel pakaian pelaku dan seko unit kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku Yang mana berita nyoh? Ini dia Kepolisian sektor Jelutung di backup Satres Krim Polres Tajambi Berhasil membekuk dua orang pelaku pembunuhan terhadap seorang pria Pendama Baidilah, 40 tahun, di lorong kapak RT30 Kebonhandil Kecamatan Jelutung, Kota Jambis pada selasa 13 Juni 2023 Dua orang pelaku yang dibekuk masing-masing bernama Jauhari, 35 tahun Warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambis Selatan, Kota Jambis Dan Aditya Wira Pratama, 23 tahun Warga Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambis Timur, Kota Jambis Selain pelaku, polisi turut mengamatkan satu stel pakaian kedua pelaku sebagai barang bukti Dan satu unit kendaraan bermotor merek Suzuki Spin yang digunakan pelaku saat menemui korban Kapolres Tajambi, Kompenspol Eko Wahyu dimengatakan Pembunuhan bermula ketika kedua pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta jaket yang dipinjam oleh si korban Saat ditagi mengembalikan jaketnya, korban malah memukul kepala pelaku Yang menyebabkan pelaku naik pitam sehingga terjadi keributan di antara mereka Merasa emosi, secara spontanitas, pelaku mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di perutnya Pada saat korban berpalik, pelaku langsung menusuk punggung korban sebanyak 4 kali Dan mengenai punggung 2 kali hingga korban mengalami pendarahan Usai menusuk korban, kedua pelaku langsung kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan korban yang masih terkeletak Kejadian terjadi pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 00.30.30 atau setengah lima dini hari Di perang TKP itu ada di lorong KAPA kecepatan Juntur Ada pengorologis kejadian sebenarnya ini berawal dari masalah dendam Kurang lebih mungkin hampir seminggu atau dua minggu yang lalu Antara pelaku dengan korban Sementara itu pengakuan dari pelaku dirinya merasa kesal tantaran korban telah memukul kepalanya Dirinya juga merasa menyesal usai membunuh korban Artinya memang sudah dendam dari sejak kapan? Setelah dari sebelumnya Permasalahannya apa dendam? Dendam, tidak dihajar gitu Karena ini si korban ini rasanya seperti orang hebat Dendam, nantang, nantang Dibatkan orang lagi dia sempat mau ditendam Berarti tujuan ketemu itu memang mau merusuk atau? Tidak ada Mau ada setengah, saya mau senjata tajam itu untuk menjaga jaga Pas ketemu dia, dia anak saya menjaga setengah benar-benar sepatut Yang menghilang Kenapa agak, kenapa agak agak beradakan Tidak tiba-tiba dia musik Meninjurkan orang itu Masih meninjurkan orang Masih meninjurkan orang Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini kedua pelakut meringkuk di sel tahanan Poresta Jambi Dan dijerat dengan pasal 338 KUH pidana Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara Loteri Aprilto, Cek TV melaporkan